Intro Halo Sobat 100, masih bersama dengan saya, Rosyid Adrianto dalam program 100 Institute Oke kita masih membahas soal-soal ujian nasional tahun 2018 Berikut ini ada soal berkaitan dengan bab dinamika rotasi Pada soal ini khusus membahas bagaimana menghitung momen gaya total pada bujur sangkar Simak soalnya baik-baik ya Jadi disini diketahui ada 5 gaya yang bekerja pada bujur sangkar Dengan sisi 10 cm seperti ditunjukkan pada gambar berikut ini Jadi ini gambarnya ya Sobat 100 Ini ada bujur sangkar diketahui di soal sisinya adalah 10 cm Disini ada gaya 4 N, 10 N, 9 N, lalu ada 5 akar 2 N dan 10 N Nah pertanyaannya adalah tentukan berapakah resultan momen gaya dengan posisi di titik perpotongan diagonal bujur sangkar Oke Sobat 100, masih ingat ya bagaimana menghitung momen gaya Pertama kita tandai dulu ya Disini kan ada 5 gaya agar mudah menyebutnya Kita misalkan yang 4 N ini adalah gaya yang pertama F1 Dimana karena kita ingin menghitung momen gaya di posisi perpotongan diagonal bujur sangkar Berarti nanti titiknya diukur dari sini Sehingga gaya F1 ini lengannya adalah R1 ini R1 ini tidak lain adalah setengah dari sisi bujur sangkar Nah berikutnya kita misalkan gaya yang 10 N ini adalah gaya F2 Nah gaya F2 ini arahnya ke bawah berarti lengan gayanya yang mendatar ini ya Kita simbolkan R2 Kemudian gaya 9 N ini kita misalkan gaya F3 Gaya F3 ini mendatar berarti lengan gayanya yang vertikal Ini kita simbolkan R3 Nah kemudian untuk gaya yang keempat 5 akar 2 Ini kita misalkan dulu Nah karena kita ingin mengukur momen gaya di titik ini Berarti lengan gaya dari F4 itu yang miring ya Yang diagonalnya Diagonalnya dibagi 2 Terakhir gaya yang 10 N ini kita misalkan sebagai gaya F5 Yang mana karena gaya F5 ini vertikal berarti lengan gayanya yang mendatar Ini R5 Nah oke kan kita ingin menghitung momen gaya di titik perpotongan diagonal bujur sangkar Jadi kita buatkan dulu garis diagonal bujur sangkarnya Seperti ini Nah perpotongannya berarti di titik O ini Nah kemudian untuk lengan gaya R1, R2, R3, R5 ini sama dengan setengah sisi bujur sangkar Berarti nilainya adalah sama dengan 5 cm atau 0,05 meter Sementara untuk R4 ini setengah diagonal Ingat untuk nilai R4 itu sama dengan setengah sisi kali akar 2 ya Karena diagonal itu rumusnya adalah sisi akar 2 Nah sisinya tadi 10 cm di kali setengah berarti 5 cm ya Ada akar 2 nya berarti kalau dalam satuan meter nilainya adalah 0,05 akar 2 meter Sampai sini Sobat Seratus paham ya Nah yang ditanyakan momen gaya total atau resultan momen gaya Nah Sobat Seratus ingat ya momen gaya itu adalah perkalian secara tegak lurus Antara gaya dan lengan gaya Tadi kita sudah misalkan ini gaya F1, F2, F3, F4, F5 Yang mana F1 lengan gayanya yang R1 ini Yang vertikal ini Kalau lengan gaya R1 ini kita dorong Dengan gaya F1 ke kiri Maka lengan gaya R1 ini bisa berputar berlawanan jarum jam Nah karena perputarannya berlawanan jarum jam Berarti momen gaya untuk gaya F1 itu adalah bertanda positif Sampai sini Sobat Seratus paham ya Kita lanjut untuk gaya F2 Gaya F2 itu lengan gayanya yang mendatar ini R2 Kalau lengan gaya R2 ini kita dorong ke bawah Maka lengan gaya R2 ini bisa berputar berlawanan arah jarum jam Berarti untuk gaya F2 nilai momen gayanya nanti bertanda positif juga Kemudian untuk gaya F3 Gaya F3 ini mendatar lengan gaya R3 yang vertikal ini Kalau lengan gaya R3 ini kita tarik ke kiri oleh gaya F3 ini Maka lengan gaya R3 ini berputarnya searah jarum jam Nah karena searah jarum jam berarti momen gaya karena gaya F3 itu bertanda negatif Kemudian yang keempat gaya F4 ini yang miring ini ya Membentuk sudut 45 derajat berarti lengan gayanya yang ini R4 Yang mana panjangnya tadi adalah setengah sisi kali akar 2 Nah kalau lengan gaya R4 ini ditarik oleh gaya F4 yang miring ini Maka nanti perputarannya itu berlawanan jarum jam Nah karena berlawanan jarum jam berarti momen gaya karena gaya F4 itu bertanda positif Oke terakhir ya untuk gaya F5 Gaya F5 ini vertikal ke atas Berarti lengan gayanya yang mendatar ini R5 Kalau lengan gaya R5 ini didorong gaya ke atas Maka nanti perputarannya adalah berlawanan jarum jam Berarti untuk gaya F5 menghasilkan momen gaya bertanda positif Nah ini sobat 100 tinggal jumlakan saja ya Berarti resultan momen gaya di titik O Itu sama dengan momen gaya karena gaya 1 Ditambah momen gaya karena gaya 2 Dikurangi momen gaya karena gaya 3 Ditambah momen gaya karena gaya 5 Ditambah momen gaya karena gaya 4 Nah ingat rumus momen gaya adalah Gaya dikali lengan gaya Berarti kita bisa tuliskan disini ya Mulai dari momen gaya karena gaya 1 Yaitu momen gaya total sama dengan 4 kali R1 ditambah 10 kali R2 Dikurangi 9 kali R3 ditambah 10 kali R5 Ditambah 5 akar 2 kali R4 Kita tuliskan seperti ini karena Lengan gaya R1, R2, R3, R5 Itu nilainya sama 5 cm atau 0,05 meter Berarti ini nanti bisa kita tuliskan secara aturan distributif Jadi angka 4, 10, 9, dan 10 ini kita jumlahkan semua ya 4 tambah 10 itu 14 14 kurangi 9 itu 5 5 ditambah 10 hasilnya 15 Sehingga kita peroleh disini Momen gaya total atau resultan momen gaya itu sama dengan 4 tambah 10 kurang 9 tambah 10 kali 0,05 Ditambah 5 akar 2 kalikan 0,05 akar 2 Tadi yang di dalam kurung ini sudah kita hitung hasilnya 15 Lalu 15 kalikan dengan 0,05 Ketemu berapa sobat 100? 0,75 ya Sama saja dengan 15 kali 5 lalu dibagi 100 Nah kemudian ditambah 5 akar 2 dikali 0,05 kali akar 2 Ingat akar 2 kali akar 2 hasilnya adalah 2 2 kali 5 hasilnya 10 10 kalikan dengan 0,05 ketemunya 0,05 Sehingga di baris berikutnya bisa kita tuliskan Resultan momen gaya sama dengan 0,75 ditambah 0,5 Ini tinggal dijumlahkan saja Maka kita peroleh berapa disini? Hasil akhirnya adalah sama dengan 1,25 dengan satuan Newton meter Ini jawabannya ya sobat 100 Bagaimana sobat 100 bisa dipahami ya Jadi ingat baik-baik Kalau disini ada 5 gaya Lalu sobat 100 diminta untuk menghitung resultan momen gaya Di titik perpotongan diagonal Dari bujur sangkar Maka pertama sobat 100 Sebelum menghitung momen gaya Tentukan dulu lengan gaya dari masing-masing gaya ini yang mana Lalu dilihat dari masing-masing lengan gaya tadi Kalau diberi gaya itu nanti arah perputarannya kemana Di soal ini saya misalkan untuk perputaran berlawanan arah jarum jam Itu tandanya positif Kalau searah jarum jam tandanya negatif Nah berikutnya sobat 100 tinggal hitung sesuai tanda ini ya Yang sudah dicek sebelumnya Lalu ingat ya rumus dari momen gaya itu adalah gaya kalikan lengan gaya Nah selanjutnya sobat 100 tinggal masukkan saja Angka-angka yang diketahui di soal Sobat 100 lakukan perhitungan nanti ketemu nih Resultan momen gaya itu nilainya berapa newton meter Begitu ya sobat 100 Paham kan ya Nah kalau sobat 100 sudah paham Untuk video penjelasan ini Sobat 100 bisa melihat atau mempelajari Video penjelasan yang berikutnya Selamat belajar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh